Isi sama Rian Pernah intinya Berhubungan yang berlebihan Dan sampe akhir Hubungan yang berlebihan Yaitu kalian tau dong Melakukan hubungan suami istri Yo guys Kembali lagi di channel FKR Projek Nah, jadi kali ini kita bakal Ngebahas tentang yang lagi viral Yaitu pendapat dari Yesi Itu di podcast Uya Uya Pendapatnya apa? Sedikit gue ceritain Yaitu pendapatnya Kalau dia katanya hamil Agak kaget sih Kayak membuka aib sendiri Dia pernah begituan Dan yang lebih kaget lagi Kok dia bisa gitu Batal nikah Padahal dia kondisi lagi Pernah begituan Sebenernya cowoknya ada gentleman sih Dia tanggung jawab Cuma ya aneh-aneh aja Sertifikat Sertifikat Dan FVIP ini Udah sangat meresahkan banget Udah semingguan ini Itu Muncul Dia terus Viralnya Kagak berhenti-berhenti ya Bahwa kalau channel ini Terus Kita bakal terus ngebahas Tentang hal viral ya guys Jadi ya So, jangan kaget Kalau channel ini bakal ngebahas Hal-hal yang lagi viral Teman-teman Tapi jamhan dia terus Nah BTW Gue mau disclaimer dulu Bahwasannya Gue gak terlalu ngikuti Drama Atau cerita Dari sertifikat ini Sampai berkepanjangan ya Dulu gue Sebelumnya gue udah pernah Nge-reaction video dari Yesi Tentang pendapatnya Dan pendapatnya diapus Gue juga gak tau kenapa Tapi tadi di podcast Uya-Uya Itu gue sempet nonton Bahwa dia menghapus itu Karena diacem Ria Tapi Ya balik lagi Karena gak ada bukti ya Jadi bisa percaya bisa enggak gitu Ya Kalau feeling gue sih Dia menghapus konten tersebut Yang belum nonton Kalian bisa nonton Klarifikasi dia Jadi ya Sebelum ke podcast-podcast Jadi dia udah Mengklarifikasi Sebenernya Dan Paginya gue cek Setelah gue nge-reaction itu Dan video dia hilang dong Agak aneh Tapi ya sudah Untung masih kesimpen ya Di Di gue Nah Kalian bisa nonton tuh Klarifikasi awalnya Kayak gimana Dan Intinya Dari setiap Dari setiap podcast Dan dari setiap Dia belum ke podcast Pembelaan juga sih Intinya Dia bela diri dia sendiri Intinya itu guys Kalau kalian belum nonton Bisa nonton Idih Intinya itulah Mau nonton video gue Ataupun ke channelnya Denny Sumargo Ataupun Kemana Dia udah kan ke podcast-podcast Ya pasti kan dia dibayar juga Dia agak seneng ya Dia berusaha Memperbaiki nama baik Tapi Makin lama ya Ke uya-uya kok Makin gongkar Aib Tapi ya Dia gak malu Ya sudah lah ya Nah itu aja sih Untuk pendapat gue ya Langsung aja ya Kita mulai Yang baru mampir ke channel ini Yang baru nonton ke channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Biasanya subscribe itu gratis Kalian bisa klik tombol like Comment dan share Buat Membantu Gue tambah semangat lagi Dan kalian bisa bantu Ya Apa itu aja Udah itu aja sih guys Bantu 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 subscribe aja Intinya ya Temen-temen Let's go Kita mulai videonya Oke temen-temen Nah ini dia ada salah satu video Ya video yang Mengklarifikasi Gue ngambil dari TikTok saja Sebenernya Kalau dari uya-uya ada Gue belum nonton Oh iya Gue disclaimer dulu ya Disclaimer tadi inget ya Gue gak terlalu nonton Abis Di uya-uya Gue nontonnya Rada Sebel Rada Sebel Dengerin penjelasan Dari Si 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 Apa disini yang sebel gitu Ya Dan Kalian tau dong Channel uya-uya pasti Tentang apa Ya drama ya Drama Pengeprangan Persettingan ya Semuanya selalu disetting Jadi gue kayak Nonton uya-uya itu Rada males gitu Gara-gara Ketauan settingan terus Jadi kayak Ihh Oke sih Emang hiburan Hiburan gitu Tapi gak settingan juga lah Gue udah ngikutin banyak Terus disetting Anjah Gue kayak nonton Menit-menit Terbuang sia-sia Bos Oh iya Dan disini video dia Itu udah ditonton 1,2 Yang uploader Dari tiktok ini Kita mari kita nonton Klarifikasinya ya Temen-temen Let's go Videonya mulai dari sekarang Klarifikasi baru Ya sih Pernah hamil Hamil ya Temen-temen Agak Agak kaget gue juga sih Kok Kok dia bongkar aib Ya Ya mungkin Tapi intinya Gue liat sih kayak Untuk berusaha Menjatuhkan dari Roy juga sih Emang Roy salah sih Gue gak bisa ngebela dia Emang dia salah Ya salah-salah gitu guys Oke kita tonton ya Kita denger ya Ini sebut ada ancaman Dari Rian Dono Dari keluarga Oke Ancaman apa? Ada ancaman Yang mungkin Kesalahan Nisi sama Rian Punya Masalah lulah Intinya punya kesalahan Dan itu yang dijadikan Kenapa? Nisi sama Rian Nah intinya berhubungan yang berlebihan Dan sampai akhir Nah hubungan yang berlebihan Yaitu kalian tau dong Ya melakukan hubungan suami istri Temen-temen Ya berhubungan seperti itu Sekarang pembelaannya itu ya Akhirnya Isi terjadi seperti itu Hamil? Iya Jadi kamu sempat hamil? Iya Makanya Itu yang dijadikan senjata Rian Jadi kenapa isi selama ini Selalu di sosmed Diam Klarifikasi lagi Terus langsung dihapus Itu karena Diancem terus sama Rian Diancem di mana? Tapi newatnya Hah? Diancemnya itu seperti Sof Kalau lo mau buka-bukaan terus Ya tegitu Gue buka sekalian rahasia lo Ini bener gak sih Kalau cowoknya kayak gini? Kita gak tau ya Karena Satu sisi gak ada bukti juga Jadi kita ya Tonton aja ya Dan satu hal lagi Sebelum itu Gue agak kaget sih Kalau gue kan kemarin Udah nge-reaction video dia Di tiktok gue Kira dia bakal good looking Cakep gitu Ternyata filter Merubah segalanya Bos Di podcast Uya-Uya Kalau kalian ngeliat Wajahnya berbeda sih 720 derajat ya Gila Gak secantik yang gue liat di tiktok Gue kira kalau kalian cantik itu Ya itu gue salah ya Filter merubah segalanya Pantesan klarifikasi kemarin Yang belum nonton itu Pakai filter dia Kok klarifikasi filter guys Filternya mana Kuat banget lagi Terus kita liat ya Tonton ya Dia kalau katanya dia diancem Sehingga video-video yang kemarin itu Diapus ya Video yang gue kasih itu Yang ngomong begitu Ancemnya lewat mana? Lewat telepon Ada kemarin pun Dari acara yang stasiun TV Yang pagi itu Dia nge-smsc Bilang Broni Sebuah So Maneh rek buka-bukaan Gek Kuurang di BBR Nyaho Maneh Anak orang Gitu Gitu Maneh Anak orang Menggugurkan Tapi itu kesempatan bersama Apa Enggak Benarnya enggak Kegugurin Keguguran Keguguran Saking mengarahnya Ke Terian Istilahnya Maksudnya Sudah begini teh Teriannya enggak ada Ke ibu Gitu Maksudnya enggak ada Istilahnya Gimana gitu kan Malah Ada WA-an saya Istilahnya Kenapa kamu enggak Ngasih tahu Gitu loh Ke saya Kalau misalnya Ya sih Sampai begitu Gitu kan Kalau misalnya Saya tahu Ya sih Udah Seperti itu kan Enggak mungkin Saya Memundurkan Istilahnya Waktu pernikahan Gitu kan Saya pasti Istilahnya Yaudah Namanya Tapi kita kan Mereka baik-baik saja Nikah Itu sih Karena surat tanah ya Jadi gagal nikah Dan Sebenarnya Roynya juga Ada tanggung jawab sih Sebenarnya Ya Ya mungkin Satu sisi ibunya Enggak tahu ya Mereka pernah begituan Pas sudah kejadian Ketahuan itu Setelah Kalau emang benar ya Kalau benar ya Ya yang gue tahu Seperti itu Kalau emang Udah pernah begituan Oke Dari komen pertama Yaitu ada dari Aljelin Ajaha79 Inilah cewek Versi Vicky Prastio Apakah dia bakal terkenal juga Seperti Vicky Prastio Wow Dan Gue satu hal lagi Teman-teman Gue ada agak bingung Dari klarifikasi dia Dia kayak bongkar air Itu ditonton Seluruh orang guys Apa dia kagak malu gitu Dia gak mikir Jenjang ke depannya ya Jenjang ke depannya Ya mungkin nama dia Udah jelet Dia tambah menjelekan lagi Kayak Nama lo udah jelek ya Gara-gara sertifikat Terus lo buat lagi Nama lo jelek lagi Gara-gara lo udah hamil Tapi Di luar nikah Lo jadi kayak udah janda bos Cuma Udah janda cuma Belum nikah Waduh guys Gimana tuh Willy Kurnia Komen kedua Waduh Dengan emot ketawa Ini ngeledek apa gimana Waduhnya Itu dia tanggung jawab Mau nikah Dari komen Iom Komalasari Ya dia tanggung jawab guys Tapi sayangnya Setelah dia pengen tanggung jawab Itu dari pihaknya Yesi Entah Yesi yang minta Atau orang tuanya Itu minta sertifikat yang membuat Gagal dari Pernikahan Gitu ya Bagus Wah Gila Gak-gak Sorry ya Sorry ya Ini akun Rian Dono Tapi udah buka endorse juga ya Si Rian ya Lumayan lah Ada pemasukan ya Nah video dia Itu ada dua Yang satu videonya Ini Tapi nanti kita bakal nonton Klarifikasi dia Tentang Apa yang disampaikan Di podcastnya Uya-Uya Gue agak kurang Percaya sih Dan kalian tau juga ya Di setiap podcast Itu selalu berbeda-beda Klarifikasinya Tapi gue gak tau Gue belum nonton fullnya Yang bilang sih Salah satu komen kalian Bahwa kok Yesi Setiap podcast Pendapatnya beda-beda Itu bener apa gak teman-teman Katanya sih gitu ya Gue baca ya Komen-komen kalian Pendapat kalian itu Bener Dan gue jujur ya Gue gak ngikutin banget Karena banyak banget Gue agak sebel gitu Nontonin mereka gitu Yesi ya Terutama Yesi Kita langsung aja ya Tonton yang pertama Dari Rian Dono ya Apa pendapatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Rian banyak yang ngetag Di tiktok Bener Banyak yang ngetag Banyak yang komen Rian menanggapi itunya Sebelumnya Rian pernah berjanji Di kontennya Di channelnya Bang Denny Sumargo Nama Bang Haji Deddy Mulyadi Rian sudah berjanji Tidak mau Podcast, klarifikasi Klarifikasi lagi Karena apa Di kontennya Bang Denny Sumargo Itu udah jelas, real Dan fakta, tidak ada Yang di Tidak ada mengadang-adakan Itu real, asli Dari hati, paling dalam Dan mohon maaf sebesar-besarnya Ke Bang Denny Sumargo Ke Kang Haji Deddy Mulyadi Mohon maaf sebesar-besarnya Rian Akan menghadiri Undangan dari Mas Kuyak Kuyak Dan sangat menghargai itu Saya, sangat menghargai Rian sempat cancel Kemarin sempat cancel Ada undangan dari Mas Kuyak Dan teman-teman pun banyak yang ngetank Insya Allah Rian besok mau berangkat Ke Mas Kuyak Dan katanya dia hamilah Itulah Nanti Rian akan Klarifikasi Rian janji Rian Jadi duta Klarifikasi ya teman-teman Ya tapi Lo udah lah Bang Udah Bang Nggak usah klarifikasi Kita orang udah percaya kok Siapa yang salah Siapa yang betul Sebenernya kita sudah tahu Gue kalau ke Uya-Uya Gue agak kurang percaya Bang Serius Gue kayak udah terhianati Di video-video Selalu settingan itu Bang Sekali lagi Podcast Klarifikasi ini Kalau podcast di luaran ini Boleh 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 sekali Kalau mau Apa-apa boleh Yang penting Udah real Jelas dan fakta Rian dan keluarga Sudah memaafkan Sudah memaafkan Sebesar-besarnya Dia mau bilang apa Mau ngomong apa Itu pembelaan Yang penting Rian udah capek Sudah lelah Udah capek pikiran Capek hati Capek segala-galanya Tapi Rian untuk berusaha kuat Insya Allah Insya Allah Rian kuat Ya teman-teman Doain saja dari teman-teman Terima kasih teman-teman Biar gak salah paham dulu ya Biar gak salah paham dulu Terima kasih teman-teman Oke gitu Anda jangan jadi duta klarifikasi ya Aku sudah capek Jangan gak uya-uya Kalau bisa Gue udah Udah terhianati guys Kalian Tau gak sih kasus-kasus Sebelum-sebelumnya Gue udah ngikutin channel dia Tau-taunya settingan Aduh pak Amen Menit-menit gue terbuang Berhari-hari Oke disini Dia buat caption Biar gak salah paham ya Teman-teman Tapi cara ngomongnya abang Itu enak banget banget Serius Mantap juga Terus disini kita baca Pendapat dari kalian Ada dari Etika Betrian Si Galingging Namanya susah kali ya bah Kalian percaya Sama si Uyaku ya Ini Kita sama Pemikiran Eti Dia selalu mencari viewers ya Walaupun Konten settingan itu Yang menderitain kita gitu Kayak Lo udah nonton Serius-serius Dan lo tau itu bahwa Si Uya-Uya buat video itu Gak serius Kayak sedih Sedih boy Sedih Bagusnya ini Ada yang satu sama Dengan nih Dengan gue Satu pemikiran Gue sih gak percaya ya Gue sih gak percaya ya Kalo gue guys Tapi ya itu pendapat gue ya Sada apa Ditunggu pokoknya Podcast Uya-Kuya Menunggu sekali dia Ketiga Ya gak peduli sih Kalau ketiga sih Yaudah next ya Oke disini dia buat Video kedua Kayaknya sih dia gagal Untuk ke podcast Uya-Uya Tapi gak apa-apa Gue juga gak percaya Dan gue sudah paham Gue udah paham Gue udah nonton Paham Podcast Uya-Uya Gue udah paham Ya gue udah paham Gue udah tersetian hati teman-teman Mohon maaf teman-teman Oke kita dengerin ya Walaikumsalam Rian mohon maaf untuk Besok tidak bisa hadir di acara bos Uya Mohon maaf kepada teman-teman Semuanya Dikarenakan Barusan ada surat Dari perusahaan untuk Bisa masuk bekerja kembali Tadi Rian Rian pas bikin piti gitu Rian komisinya ada di supang Rian pulang ke rumah Tiba-tiba ada surat Teman-teman suruh masuk kerja dulu Mohon maaf Seribu ribu mohon maaf Tadinya Rian Udah bang Anda ikut fokus kekerjaan aja ya Karena Ketika abang jawab Nanti Si pihak KSI Pasti bakal mengklarifikasi lagi Jadi duta klifikasi gak pas Selesai-selesai gitu udah tau kok Siapa ikut Allah ya Memenuhi Undangan Mas Bos Uya Memenuhi itu Memenuhi Tadinya besok Mau berangkat Mohon maaf Seribu ribu mohon maaf ya teman-teman Jadi Tidak bisa menepati Dan ini Menurut Rian Bekerja itu Lebih penting Nah Dapet duit Untuk mengklarifikasi bahasa yang ditayangkan di channel Bos Kuyak Uya Itu netizen bisa menilai sendiri Kita udah bisa lah Iya lah Karena menurut Rian itu Sudah di luar tema Betul itu pak Mengapa segampang itu Dia Dia membongkar air Yang ditutupin sama mereka berdua Dibongkar Kalau Anda mengklarifikasi lagi Kakal ada Uya-uya selanjutnya Pusing deh Nonton klarifikasi Membatalkan nikah teman-teman Nanti Rian bakal bahas itu teman-teman Intinya Sekarang Rian Mohon maaf Beribu ribu mohon maaf Kepada teman-teman Yang ada di Tiktok Khususnya Teman-teman Kepada netizen Yang sudah menyempol Netizen Hater Ibu sekeluar dari sini Beribu bapaknya Rian juga Mohon Maha yang sebesar-besarnya Bila matakan Rian Kurang bertenang Atau kurang pas Karena dia Untuk ini Bukan ahlinya Terus terang aja Karena dia Lebih ahli ke bidang produksi Ini di belakang kamera Ada wawancara Bagaimana guys Kok gue denger-dengar Ada wawancara Ya tapi Bagus sih Kata mereka Satu sisi Di orang bilang Bukan ahlinya Bagus sih Jadi kayak Nggak berpanjangan lagi Mohon maaf Semuanya Kepada netizen juga Semuanya Di Media sosial Intinya Rian Untuk besok Tidak besok Untuk meneliti Schedule yang sudah Dijanjikan Kepada Tim Boss Cuyang Puyang Mohon maaf Kepada Kru Boss Cuyang Puyang Mohon maaf ya Loh kebayang pak Uya Uya gak jadi Dapet cuan Jun Harusnya dia dapet cuan Gitu kan Dari konten DSC Masuk ke konten Ini Dari secut Gak dapet Jadi gak dapet cuan Di konten Uya Uya cuan Nomor satu Itu yang Gak Ya itulah Satu hak yang Gue suka Tadi udah Ada mic chat Ngejabri Mohon maaf Rian Besar-besarnya Mohon maaf Insya Allah Rian Bakal Menteri Masihkan Yang ada di tayangan Di Youtube Bakal Insya Allah Karena Kalau Di Apa ya Itu sudah di luar tema Gagal Nika Sudah di luar tema Gagal Nika Ya mudah-mudahan Ibu Ibu Untuk Ibu pribadi Ya Matijen Yang bisa Merewain Itu aja Terima kasih Dan satu sisi mereka tuh Keluarganya enak ya Cara ngomongnya ya Jujur Enak banget Cara ngomongnya mereka Tertata Kedimbang Dari Yesi Gitu Kayak Selalu Mengklarifikasi Tapi Menjatuhkan Gitu Kalau kalian perhatiin ya Kayak gitu Di setiap Klarifikasi Ya intinya Dia pengen Buat nama dia Itu Gak mau Salah Dan Itu Gue udah gue bilang Di video gue sebelumnya ya Baliknya Sebenernya kayak gitu Intinya sama aja Dia Apa yang disampaikan Sama aja Tapi Ini gue kaget aja Gitu Dia sampe Ngebongkar Aib Ya untuk menjatuhkan nama Si Rian Dono ini Dan Intinya dia nyari Biar Ih si Rian Dono Akhirnya kayak gini Kayak gini Ternyata Malah jadi bumerang Buat dia sendiri Dia mungkin mikir Kalau gue bongkar Kayak gini Bongkar Aib Seperti ini Netizen Bukan kasihan Nama gue Gue udah dihamilin Gue udah dihamilin Tapi Gak ada Tanggung jawab banget Gitu Nikahin Dibatalin Sebenernya Batalin Anda sendiri Gitu Pakai sertifikat Gitu Sampai sih Sertifikat Gak usah mahal-mahal Karibah Mahar itu kan Kayak di Islam Kayak gak ada batasannya Yang penting suaminya Tidak memberatkan Temen-temen Sorry kalau gue salah ya Karena gue gak Islamik banget Dibilang Islam ya Islamnya normal lah Oke lah Dibilang rendah Enggak juga guys Jadi lah Gue Islam masih ada pengetahuan ya Seperti itu ya Kalau dalam Islam ya Itu buat yang Islam Udah bang Udah gak usah mengklarifikasi Nanti kalau Klarifikasi kayak gini Gak kelar-kelar ya Temen-temen Karena nanti kalau Si ini bantah Ya sih pasti maskut lagi Ke Uya selanjutnya ya Ya gitu Si Uya-Uya siapa Gitu yang Ya Ya udah lah Kita gak ngebahas Uya-Uya Gue agak sepul gitu ya Oke kita baca ya Pendapat dari temen-temen Gue selalu suka gitu Pendapatnya Karena setiap pendapat Itu Beda Oke kita Bicara untuk Anisah Khoiruyah 819 Disini dia bilang Acara Uya-Uya Meresahkan Beda ya Dari kriminalasi Danisupargo Ya mungkin dia Kena hujat Oke Dia diklarifikasi Uya-Uya Emang dia kena hujat sih Gue juga sampai Kena haters Kalau netizen Oke lah Masih ada yang support Masih ada yang ngasih kritik Masih saran Kalau haters Anda Gila bos Mungkin dia terkena haters sih Gila Kata-katanya nyakit banget cuy Haters ya Kata gue Mereka tuh dapet kata-kata Dari mana gitu Kayak Boom Langsung kok kayak Udah males sekarang guys Baca Terlalu baca komen ya Jujur ya Gara-gara ada haters Kalau udah kena haters Kayak Tersakiti apapun Mungkin aib juga bisa kebongkar sih Kayak sakit hati Boy Mungkin dia disitu Dan dia gak sadar ya Kalau aib dia terbongkar Terus disini ada kedua dari Layla Latif Oke Latif ya Netizen udah pinter kok Bisa memilih Mana yang benar Dan tidak Lebih baik Tak usah diperpanjangkan Fokus memperlaiki diri Dan move on semangat Kita udah pinter dong Ya kita udah tau ya Satu sisi Cowoknya tanggung jawab Oh guys Cuma ya Ada-ada aja Mungkin ibunya Pintas sertifikat Menekan ya Ya begitulah guys Namanya hidup ya Disini ada komen dari Kyuga Eh Kyugyoso Satu Kerja nomor satu Berangkatlah bang Udah lama Liburannya Kasian temennya Kerja dan double Eh satu lagi lah Satu lagi lah Satu lagi ya Ini ada dari Lilis Simpelnya gini Orang kerja di PT Oke Cuti nikah Pasti dikasih masa libur Berapa hari Setelah itu Disuruh masuk lagi Oke bener-bener Nah itulah Itu ya Itu temen-temen Nah itulah Ini ngirexen pendapat gue ya Temen-temen Kalau gue ada salah-salah kata Gue minta maaf Ya gue juga manusia guys Karena ya Gak luput dari kesalahan Temen-temen Ambil posisi Ambil kata-kata baiknya Di gue Atau buang kata-kata buruknya ya Temen-temen Jadikanlah konten gue ini hiburan Jangan diambil baper Kita enjoy saja gitu Ya itulah pendapat gue Ya semoga Ya sih The next-nya Bisa dapet orang yang Lebih baik Tapi gue agak ragu sih Temen-temen Karena dia membongkar Banyak banget Kayak sertifikat Terus Dia pernah hamil Kan itu kayak Anda janda gitu Cuma Anda tidak ada nikah Ya Terus ada keguguran Ya gitu lah Dan satu hal lagi Ya sih Gue pikir Ya sih bakal secantik Di filter Ternyata Aspetasi gue terlalu tinggi Kayak menyakitkan ya Filterin Gimana menurut pendapat kalian Tulis di bawah kolom komentar Gue pengen baca Tapi Ya kalau ada hujatan Sorry ya guys Gue juga terkena mental Tetap kalau ada netizen Sorry Ya jadikanlah Pokoknya konten gue ini hiburan guys Thanks buat kalian yang nonton video ini Sampai ketemu di berita Konten viral selanjutnya Bukan berita ya Kalau berita Nanti gue Oh guys saya reporter And see you again Dadah Sampai ketemu di next video And see you Goodbye Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax